Sempurna itu, kalau tadi anda berdiri di tanah, oh ini masih angkor video dia, sempurna itu kalau anda tadi berdiri di sana, play videonya sampai terakhir jalan sempurna. Kalau ini tadi, kurang sempurna. Pak, mungkin ada kita bicara teknologi ya Pak. Gimana? Gak bisa. Tapi yang penting kan filenya ada. Alah, yang syuting saya itu. Oke, tapi gini Pak. Sebenarnya ada suatu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu. Lu becaya gak, gue deg-degan. Bener, saya juga Pak. Kita sama-sama tahu ya Pak ya. Jadi intinya gini, dulu pertama kali saya masuk pentagram, saya diminta Deddy Cobuser untuk datang ke sebuah hotel. Bukan untuk seperti itu. Intinya, Bapak Deddy Cobuser, Master Deddy Cobuser sedang show. Kebetulan, sebelumnya ada kasus saya, Bapak akan bantu saya. Akhirnya saya datang. Pada saya datang, dia bilang, lu pas sulap, main sulap dong. Saya main sebuah permainan rutin yang sudah saya latih 50 kali dalam sehari. Coin Matrix. Pas sulap pasti tahu. Pas sulap pasti tahu. Waktu pada saat ketemu, dia cuma gini doang. Nice, nice. Setelah itu, dia bilang, oke, come to my house. Ke pentagram. Di hari kemudian, saya datang ke pentagram. Tahu gak? Pada saat saya datang, dia bilang, main sekali lagi yang kemarin. Saya akan berusaha memberikan kalimat yang paling halus. Intinya, Deddy bilang, mainan lu jelek banget. Itu paling halus ya. Kalian bisa tahu dong yang kasarnya seperti apa. Dia bilang, mainan lu jelek banget. Tapi jelek kan? Buat saya bagus, Pak. Oh ya. Dan itu sampai sekarang masih membekas di hati saya. Emang bawaannya dendaman. Oh enggak, Pak. Baperan, Pak. Baperan. Nah, sekarang terakhir ini, Pak. Sebelum kita menutup reunian kita. Saya pengen men-challenge, Pak. Satu permainan. Udah saya siapkan sebuah meja. Saya tahu kan tadi saya udah lihat Anda siapin koin. Iya. Ada koin, ada meja. Saya akan minta Bapak untuk bermain koin matrix. Di hadapan semua persulap. Gimana? Setuju gak? Deddy Cobuse, koin matrix. Maaf videonya error. Dibawa terus loh, Bapak. Sekarang ya? Sekarang, Pak. Thank you, Damian. Yakin ya Anda ya? Yakin ya? Yakin, Pak. Thank you. Silahkan, Pak. And let's the magic begin. Okey, Karek. Okey, reward. Okey, tunggu! Okey, mantelial. Okey, komlul useful. Okey, komlul, load. Okey, komlul. Okey, komlul, kesíkan omahlah. Okey, okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kayaknya kalau misalnya gue lihat ya cara dia mainnya udah profesional gitu kan. Sepertinya masa depan sulap sekarang di tangan yang tepat kayaknya. Enggak, salah. Jangan bilang masa depan sulap di tangan yang tepat bebannya berat bos. Iya benar juga sih. Karena dia sebenernya tidak punya cita-cita untuk jadi pesulap. Mas? Ya, aku sebenernya gak tau lakukan apa untuk in the future. Tapi magic is an art. Aku suka lakukan. Jadi. Iya. Jadi intinya dia itu sebenernya gak punya cita-cita untuk jadi pesulap. Kalau sekarang ditanya pun mau jadi magician gak? No, I don't know. Terus tanya kenapa belajar sulap? Because it's beautiful. Wow. Artinya tidak butuh seorang pesulap untuk menghargai karya seni sulap. Jadi karena kebetulan disini pesulap semua yang nonton dan juga saya yakin di luar sana ada pesulap yang sedang nonton bareng. Jadi penonton kita itu tidak hanya pesulap, melainkan juga ada orang awam. Tidak harus pesulap. Makanya kita lebih baik menghibur. Menghibur semua orang dengan tujuan yang lebih baik. Yes. And keep the secrets. Let's magic be magic. Yes. Thank you Aska. Thank you Aska. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. This is actually fun buat kita semua. Kita juga main-mainan yang fun sebenarnya ya. Kita mikir mainan yang fun. Karena kita mau relax sebenarnya di masa PSBB ini, masa COVID ini. We love to entertain all of you. And magic supposed to be fun. And let it be fun. And let it always be magical. Keep the secrets magicians. Okay. And let's entertain people. Amaze people.